Berikut Din Bantuin emak jemur ini Din Din Udin Udin Pasti ini gara-gara pirkada ini Anak-anak pada Whatsappan seharian BBM-an seharian Hah, mending kalau gak berantem Ini sama anak tetang ke sebelah Diam-diaman Gak teguran gara-gara beda pilihan Udin Udin Bang, baso bang Gak pake macin ya Gak pake macin bang Gak pake lama bang Ya, elah Gak, baso lu gak ngejampe Ini di jari Terima kasih bang Bol, sini bol Jauh-jauh amat sih Udah sih, bang, kenapa? Oh, ngamuk gara-gara kemarin Dibat cagup sama gue Ya, elah gitu doang aja Pake di bawah serius Emang gubernur mau damaiin kita ya Apeh Atau-tau aja Video tadi para paslon memang merupakan reka ulang Namun rasanya banyak dialami oleh kita semua Terutama akhir-akhir ini Ilustrasi tadi juga menggambarkan potensi konflik di masyarakat Akibat ketatnya persaingan pil pada DKI Jakarta kali ini Tadi sebenarnya sudah muncul dalam pertanyaan Tetapi karena dalam bentuk adu argumen kita belum melihat secara rinci dan detail Kali ini pertanyaannya Tolong dijawab secara rinci Karena tidak akan ada saling argumen Paslon 2 terlebih dahulu Tolong sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan secara bersama Untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan Guna membangun Jakarta yang lebih damai pascapil kada Apapun hasilnya siapapun pemenangnya nanti Waktunya satu setengah menit Silahkan Terima kasih Kita lihat di masyarakat Memang ada beberapa pihak yang masih belum bisa memahami Bahwa meskipun kita itu berbeda-beda pilihan Tapi kita itu satu sebagai warga Jakarta Oleh karena itu, pilkada itu pesta demokrasi yang mengembirakan Apapun hasilnya harus kita terima Untuk itu, apapun hasilnya kami akan menelpon yang pertama Pak Anies dan Pak Sandi Apapun hasilnya Yang kedua, kami akan menggandeng siapapun juga Apapun hasilnya, entah menang entah kalah Untuk diajak berbicara Untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah Bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi toleransi Menjunjung tinggi keberagaman Kita akan ingatkan betul bahwa Pancasila itu betul-betul menjadi ideologi negara kita Dan kita berbineka tunggal ika Sehingga apapun pilihan Bapak Ibu sekalian Kita tetap sebagai satu saudara Karena kita adalah pelayan warga Kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati Warga juga kami akan sudah datangin untuk berbicara Tokoh-tokoh masyarakat juga kita datangin Untuk menciptakan Jakarta yang sejuk Jakarta milik kita bersama Wajib kita jaga bersama Terima kasih Saya langsung kepada Paslon 3 Sampaikan langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan Secara bersama Untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi di berbagai kalangan Guna membangun Jakarta yang lebih damai Pascapil kada Apapun hasilnya Siapapun pemenangnya nanti Satu setengah menit Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum Membuatmu tidak lagi berbuat adil Adil adalah kata kunci Hormati Dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatarkan Mendekatkan kita pada takwa Karena itulah Kami ketika memimpin Jakarta Sebagai gubernur Adalah gubernur semuanya Apapun pilihannya kemarin Tak penting Kami adalah gubernur semuanya Lintas agama Lintas etnis Lintas bahasa Semua memiliki hak yang sama Diperlakukan yang sama Dan mendapatkan kesempatan yang sama Yang menyiapkan siapa? Gubernur dan makil gubernurnya Sikap itu satu Yang kedua Ini bukan tentang Anis dan Sandi Ini bukan tentang kita Kami meneruskan tradisi perjuangan Orang-orang tua kita ikut mendirikan republik ini Karena itu kita ingin menjaga Jakarta ini Indonesia ini Untuk apa? Tetap terbangun persatuannya Kebinekaannya sudah fakta Setiap kali ada pilkada Ada pemilu Ada perbedaan Tapi tugas kita Tugas kita meneruskan tradisi orang tua-orang tua kita Ada yang tugasnya memerangi korupsi Ada yang tugasnya membangun persatuan Memastikan ada keadilan Kami akan lakukan itu Sebagai bagian dari tanggung jawab moral Bukan semata-mata karena tugas gubernur Tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan Yang kita bangun sama-sama Sejak kapan? Sejak dahulu Ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur Inilah tugas moral Sebagai anak bangsa Kita boleh tepuk tangan Baik Para paslon Kini kita sampai pada pertanyaan terakhir Karena melihat suasana debat tadi Pertanyaan ini saya khususkan Bagi para calon gubernur Pilkada DKI kali ini adalah pelajaran Berdemokrasi yang luar biasa Bukan hanya bagi para pendukung Tapi Anda berdua juga saling sindir Saling serang Saling tuding Dan sangat bisa jadi ada perkataan Satu sama lain Yang telah membuat sakit hati Bukan hanya untuk Anda berdua Tetapi juga untuk keluarga Anda Jika forum ini menjadi ajang pamungkas Saat ini Apa yang akan Anda sampaikan Kepada pihak lawan Atas segala ucapan Yang menyakitkan tersebut Paslon 3 Waktu Anda 1 menit Bantuan sosial berhenti Proyek berhenti Perda berdasarkan sebuah agama muncul Jika gubernur baru muncul Itu semua keliru Itu semua salah Gubernur baru justru akan mengantarkan Jakarta pada kepemerintahan yang lebih efektif Kepemerintahan yang merangkul semuanya Kepemerintahan yang membuat semua merasa di rumahnya Termasuk kepada mantan lawan ketika Pilkada Semua yang diucapkan dikatakan Bagian dari sejarah Bila ada keliru Kami mengucapkan permohonan maaf Dan kemudian Kita bangun Sama-sama Jakarta Ketika kami menjadi gubernur Dan wakil gubernur Maka Mantan lawan pun adalah warga kita Yang akan kita hormati Sebagaimana yang lain-lain Karena itu kita mengajak kepada semuanya Seluruh warga Jakarta Dahulu pakai bambu runcing Sekarang gunakan Paku Tusuk yang sebelah kanan Untuk perubahan di Jakarta Cukup Cukup Baik Pak Basuki Bisa jadi ada perkataan yang sangat menyakitkan Bukan hanya bagi Anda Tetapi juga bagi keluarga Kepada pihak lawan Anda Apa yang akan Anda katakan Atas segala ucapan yang mungkin menyakitkan tersebut Waktunya satu menit Terima kasih Pertama saya mau sampaikan bersama Pak Jarod Dan keluarga kami berdua Kepada Pak Agus Dan Bu Sirvi Dan keluarganya Pasangan nomor satu Juga tentu Kepada pasangan nomor tiga Dan keluarganya Pasti di dalam perdebatan Kami kan petahana Tentu kami kadang-kadang Mengeluarkan Apa yang sudah kami kerjakan Mereka kadang-kadang Jadi seolah-olah Menihirkan Apa yang disebutkan Dari pasangan nomor satu Dan nomor tiga Karena apa yang kami bicarakan Ini sudah kami kerjakan Bukan akan kami lakukan Itu kesannya kadang-kadang Seolah-olah Kami Meledek atau apa Bukan Tidak ada sama sekali Ini kebetulan saja Kami sebagai petahana Kami bisa bercerita lebih banyak Karena semua yang kami pikirkan Kami bicarakan Ini sudah sehari-hari kami lakukan Sekali lagi mohon maaf Dua pada orang Jakarta Sampaikan mohon maaf Semoga Semoga kita bisa Melihat Jakarta baru Bersama Kita beri aplaus Ada keluar permintaan maaf Dari kedua belah pihak Jadi kalau para pemimpin kita Saling bermaafkan Pasti kita pendukungnya juga Harus mengikuti seperti itu Baiklah hadirin penonton Para paslon Para netizen Inilah akhir acara Debat publik Pilkada DKI Jakarta Putaran yang kedua Tahun 2017 Debat ini Debat pamungkas Karena itu Pastikan Anda yang memiliki KTP DKI Jakarta Menggunakan hak pilih